Oke, sebelum kita masuk bahagian dilitan, kamu perlu tahu satu simbol dulu, yaitu simbol pi. Ini yang ingin panggil pi. Oke, ini adalah pemalar. Dan nilai ini mestilah sentiasa 3 per puluhan 1, 4, 2 dalam bentuk per puluhan atau nilai yang satu lagi adalah 22 per 7. Kalau kamu mau tahu dengan lebih lanjut lagi apa, bagaimana dapat ini pi? Google sendiri, yang penting kamu tahu pi nilai 3.142 atau 22 per 7. Dalam soalan, dia akan bagi tahu mana satu yang akan perlu kamu guna.